Intro Inilah objek wisata patung dewa ruci yang selalu rame dikunjungi oleh para wisatawan baik pada hari biasa maupun pada hari libur patung dewa ini mempunyai sensasi dan persona keindahan tersendiri di mata para wisatawan Patung dewa ruci ini terletak di Jalan Depas Murah Rai tepatnya di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali Objek wisata ini terletak di lintasan persimpangan Musa II yaitu pada persimpangan Bandar Udara Internasional Murah Rai ke Tanah Lot dan Sanur ke Kuta tempat ini juga sering disebut dengan simpang siur hal tersebut disebabkan karena persimpangan selalu padat dengan kendaraan lalu lintas baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum welcome to my youtube channel popon najbudin atau yang biasa disapa cepopon yang berasal dan cipuya menang jaya atas Himalaya Jawa Barat kali ini guys cepopon ini lagi berada pas di depan patung dewa ruci yang berada di Jalan Depas Murah Rai kuta patung dewa ruci ini mulai dibangun pada tahun 1996 dan dibuat oleh orang Bali asli yang bernama Iwayan Bintar pemahat ini mulai menekuni dunia patung sejak usianya menginjak 7 tahun dan beliau mendapatkan bakat yang luar biasa hebatnya ini dari sang ayah yang bernama Imade Pasteur tuh keren banget kan cuma sayang ini pada kemana ini orang-orang biasanya ada yang ditanya-tanya sama si Ece coba nanti sebelah sana siapa tahu ada yang bisa ditanya diajak ngobrol ini di dalung oh dalung udah biasa kesini kalau saya sering kalau kosnya disini tapi kenapa ini kok mati lampunya ya kalau udah jam 8 mati oh kalau udah jam 8 mati ini udah jam 8 emang enggak enggak tahu sih oh tapi kemarin teman si Ece yang jam 10 masih nyala ya enggak tahu peraturan kenapa mati-mati aja udah jam segini jadi lampunya udah mati guys jadi air mancurnya yang tadi udah mati tuh ini indah banget nih pemandangannya banyak biasanya yang duduk-duduk disini tuh enak banget kalau duduk-duduk disini sekedar ngobrol-ngobrol ya deh ya udah dari tadi sering biasa kesini ya sering sini oh tuh kan keren disini kok berdua aja enaknya disini sama pasangan kayaknya wih romantik tuh di depan Dewa Rusi masih di jalan pasang oh masih di jalan pasang oh bukan single iya oh udah punya pacar udah punya pacar juga kan pak oh masih jomblo kebetulan masuk ke kamera cepapun ya siapa tahu besok dapat jodoh amin 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 aduh makasih sok aku tuh jangan diganggu ya sama si Ece tuh jadi jadi ini lampunya udah mati emang sampai jam berapa ini lampunya biasanya pak saya sampai pagi tapi pasangan koronanya sekarang sampai jam sembilan oh ini kok jam sembilan belum jam sembilan udah mati ya biar gini pak nih biar gak ada orang kontrol oh karena corona itu guys jadi biasanya sampai pagi ini kalau kali ini cepapun berada di Taman Satria Gatot Gaca yang berada di Jalan Raya Tuban nomor 1 Tuban Kuta Kabupaten Badu Bali nah Taman ini sebagian masyarakat menyebutnya Taman Satria Patung Kuda guys tuh keren juga kan disini kalau datang kesini bisa menjadi sarana untuk belajar sebuah sejarah terlebih sejarah akan seorang kesatria yang sakti mandraguna yang rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk menumpas kejahatan dan juga ketidakadilan hal tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi kita yang datang kesini wah keren banget kan ayo pada datang nih kesini keren banget hei yang cantik cantik bertiga ini udah biasa kesini oh baru kali ini dari mana? dari belelik oh belelik asli Bali ya oh pantesan cantik cantik kenapa udah ini udah emang jam segini udah mati ya? kayaknya corona oh gara-gara corona ini dari jam berapa dari tadi sore ya nyala nya? kalau nyala ya emang kalau udah mulai gelap udah nyala oh biasa nyanyi oh terlambat ya hahaha aduh makasih banyak ini eh kenapa ini bertiga aja? udah punya pacar belum? hahaha nah kebetulan masuk ke youtube sih aja nih besok dijamin dapat pacar nih amin amin dapat jodoh amin hahaha aduh makasih banyak ya aduh cantik cantik lihat terlambat ramah-ramah cantik makasih ya udah diganggu nih langsung ke bandara nah kalau ini ke sini nih nah bisa ini belok langsung ke sanur apa nusa dua kalau ini jalan kesini nah ini ke kute jadi ini di persimpangan ya simpang di tiga nah jalur ini jadi gampang banget kalau nyari ini nah ini patung gatot gaca jadi enak banget disini nih ini persimpangan tiga kan apalagi anak kecil nih dibawa kesini sambil jalan sambil bercerita sambil macem-macem tuh sini yang cantik juga sambil tiktok kan keren kan halo yang cantik-cantik dari mana? dari Nusa Dua oh Nusa Dua aduh hai Nusa Dua kan jauh iya lumayan oh lumayan cuma untuk kesini aja iya karena ini sekalian sudah tentu kembang gitu oh oke asli mana? asli Buleleng Asli Buleleng asli Buleleng oke makasih ya iya makasih ya kece nih dari Cipuya Manojaya Tasikmalaya Jawa Barat jadi kalau dari Bandung tiga jam tuh tiga jam lagi eh...beda ya legangnya ya hehehe eh yang manis-manis tuh orang Bali eh udah punya pacar belum? Belum itu juga Nah kebetulan masuk nih Kalau dibuka mah itunya Biar kelihatan besok dijamin Dapat pacar kalau masuk ke Youtubenya si Ece Makasih banyak ya Diganggu ya Masih Ece nih Enak banget nih Aduh ini Tuh si adek Tuh enak banget Kalau duduk disini sambil lihat Yang jalan lewat siapa tahu Ada yang cantik lewat kalau duduk disini Pakai motor berdiri Ah cuci mata si Pukun juga kan Mau cuci mata besok duduk disini Siapa tahu yang ganteng lewat kesini Nih wih enak banget nih Nah berdua dari mana ini Ini dari mana Oh Jakarta Tinggal disini Itu Ya ampun ganteng-gantengnya Ini udah biasa kesini Udah biasa kesini Emang Iya emang Emang enak ini Patung kuda ini Disini ya Taman kuda ini Enak ya Kalau duduk-duduk disini Cuma cepopan pas kesini Lampunya udah mati Karena corona mungkin ya Tapi gak apa-apa lah Kita gak ada kok Gak ada orang berjauhan Pada punya master kan Eh yang ganteng ini Udah pada punya pacar belum Hah Masih malu-malu Enggak kalau belum Ini masuk ke Youtubenya Besok dijamin Dapat istri nih Aduh Amin 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 Aduh makasih banyak ya Maaf ya diganggu ya Sama cepopan ya Tuh Jadi kadang Anak-anak muda Duduk disini nih Enak banget nih Kalau duduk disini Ya cepopan juga besok Mau duduk disini nih Ini bersih banget ini Kalau duduk disini Ini rumputnya pun bersih Tuh Jadi nyaman banget Kalau duduk-duduk Jadi mungkin suatu hari nanti Kalian liburan ke Bali Cobalah mampir kesini Lihat ini Patung Gatot Gaca Atau sering disebut ini Patung Kuda Nah ini Jadi sekedar untuk Mungkin duduk disini Tuh Disana juga ada yang jualan Jagung bakar Bakso Jadi nyaman banget Enak banget disini nih Duduk-duduk disini Kesana sudah airport bandara Kesana Oh enak banget disini duduk Bisa sambil makan jagung Bisa sambil makan bakso Pokoknya asik dah Cepopon Terima kasih banyak Kepada siapa saja Yang nonton video ini Dan jangan lupa Like and subscribe Dan sampai jumpa Di video-video berikutnya Salam sayang Dari Cepopon Terima kasih Terima kasih.